Hai semuanya, film kartun memang seringkali menghadirkan cerita yang lucu dan menghibur. Mereka bisa menjadi hiburan yang menyenangkan bagi berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun berbeda dengan film kartun yang satu ini, kejadian yang ada di adegan serial kartun ini seringkali menjadi kenyataan di dunia nyata, bahkan terkesan meramal masa depan bos. Entah kebetulan atau memang prediksi, bahkan mungkin konspirasi, namun yang jelas, satu ramalan film ini pasti bikin warga Indonesia merinding. Nah, ramalan apa yang gak bakal diharapkan oleh warga negara Indonesia, tanpa banyak basa-basi yuk kita lanjut gas geng. The Simpsons adalah salah satu serial kartun yang paling ikonik dalam sejarah televisi. Dibuat oleh Matt Groening, dan serial kartun ini pertama kali ditayangkan pada tahun 1989, dan menjadi bagian penting dari budaya populer sejak itu. Salah satu yang membuat The Simpsons terkenal adalah kemampuannya untuk meramal beberapa peristiwa masa depan. Serial ini menampilkan banyak sekali episode yang memperkirakan atau meramalkan beberapa peristiwa dunia, ajaibnya kemudian benar-benar terjadi di dunia nyata. Misalnya nih, seperti mobil terbang. Salah satu momen yang menarik dalam perjalanan menuju mobil terbang, adalah episode ke-15 dari musim ke-16. Dalam episode tersebut, Bart dan Lisa mendapat gambaran tentang masa depan di mana Homer dan Bart menelusuri kota dengan mobil yang melayang tanpa ban sama sekali. Banyak yang mikir kalau itu cuma fiksi aja, karena hal itu mustahil geng. Apalagi serial kartun tersebut rilis pada tahun 1989. Meskipun pada saat itu hanya terasa fiksi, namun apa yang digambarkan dalam episode tersebut sekarang tampak semakin realistis. Di dunia nyata, perusahaan seperti Uber dan beberapa startup lainnya telah memulai upaya untuk mengembangkan apa yang mereka sebut dengan taksi udara, atau kendaraan lepas landas dan mendarat vertikal listrik atau VTOL. Nah, masih kurang? Oke, ada lagi nih adegan lain. Sebelum menjadi acara reguler di TV, The Simpsons pernah membuat episode spesial di Almanac Show. Dulu kita mikir, Homer berurangkali bangunin keluarganya di tengah malam untuk bersembunyi di bunker adalah sesuatu yang lucu banget ya. Karena si Homer membuat keluarganya berpikir kalau negara mereka hampir mengalami perang dunia ketiga. Meskipun itu lucu geng, premisnya merujuk pada ketakutan yang akan perang dunia ketiga. Sekarang, dalam konteks di dunia nyata, banyak negara yang memang sedang bersiap untuk kemungkinan perang dunia ketiga. Misalnya nih, ketegangan antara Amerika Serikat dan China, konflik di Timur Tengah, serta kegiatan militer Rusia terhadap Ukraina adalah contoh yang nyata dari ketegangan global yang ada. Apakah ini kebetulan? Oke, kita lanjut ke adegan berikutnya, yaitu ramalan Trump kembali menjadi presiden. Pikiranmu tentang kemungkinan Donald Trump maju sebagai kandidat presiden tahun 2024 sangatlah beralasan. Terutama, mengingat ambisinya yang telah terbukti sebelumnya. Sebagai orang yang pernah menjabat, Trump memiliki basis penggemar yang kuat dan telah menunjukkan ketertarikannya yang besar dalam dunia politik. Dalam episode Back to Future, yang menyebutkan Donald Trump sebagai presiden di tahun 2024 menjadi tambahan lagi dalam kisah ramalan yang terkait dengan tokoh tersebut. Meskipun secara harfiah itu hanyalah sebuah adegan fiksi, namun banyak orang tertarik untuk melihat akan ada korelasi antara karya fiksi tersebut dengan kenyataan politik yang ada saat ini. Kalau masih kurang yakin, saya kasih contoh satu lagi nih, yaitu tentang ramalan pindah ke planet Mars. Meskipun sekarang sudah banyak film yang berlatar belakang ke planet Mars, Ternyata, aslinya The Simpsons sempat memprediksi di episode ke-6 di season ke-27. Dalam adegan tersebut, menggambarkan bagaimana manusia mengambil alih planet Mars. Dalam dunia nyata, geng, konsep ini kini menjadi semakin realistis. Kemajuan teknologi dan upaya nyata dari lembaga-lembaga seperti SpaceX dan NASA membuat konsep tersebut semakin mendekati kenyataan. Misalnya nih, SpaceX yang dipimpin oleh Elon Musk telah mengumumkan rencana ambisius untuk membentuk koloni manusia di Mars dalam jangka panjang nanti. Mereka telah melakukan berbagai pengujian dan pengembangan teknologi yang diperlukan untuk membuat misi tersebut menjadi kenyataan. Bahkan nih, mereka berencana memindahkan 1 juta manusia ke planet Mars pada 2029 mendatang. Sementara itu, NASA juga telah meluncurkan serangkaian misi robotik ke Mars untuk mempelajari planet tersebut dan mempersiapkan langkah-langkah untuk misi berawak di masa depan. Nah, saya rasa sudah cukup nih bahwa serial The Simpsons bukan hanya sekedar kebetulan. Karena banyak sekali, geng, adegan-adegan yang ada di serial The Simpsons itu menjadi kenyataan pada puluhan tahun berikutnya. Nah, dari sekian-sekian yang sudah terjadi dan akan terjadi, ada sekian nih yang menyinggung tentang Indonesia. Dalam sekian itu, yaitu episode 16, si Bart akan melakukan panggilan telepon internasional ke Australia. Namun jika diperhatikan, dalam video tersebut terdapat kejanggalan pada peta Indonesia. Di mana pulau Kalimantan menjadi satu dengan pulau Sulawesi. Dan yang bikin aneh, geng, gabungan pulau tersebut beratas namakan Singapura. Atas dasar ini, banyak sekali yang berspekulasi bahwa suatu saat nanti pulau Kalimantan dan Sulawesi akan menjadi milik Singapura. Spekulasi ini bukan mengada-ngada. Pasalnya, dalam acara Ecospirity Week di Singapura pada 7 Juni 2023, Presiden Jokowi mengajak masyarakat Singapura untuk tinggal di IKN. Di mana IKN sendiri terletak di pulau Kalimantan. Presiden Jokowi juga memastikan, pemerintah Indonesia akan memberikan berbagai macam insentif untuk para investor. Seperti tax holiday, kemudian super deduksi tax, bahkan import duty. Ditambah lagi, pemerintah Indonesia sejak 2023 telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam Undang-Undang tersebut, memberikan izin hak guna usaha di IKN dengan jangka waktu yang tak main-main lamanya, geng. Yakni mencapai 190 tahun. Sedangkan, untuk izin hak guna bangunan dan hak pakai, totalnya mencapai 160 tahun. Masa izin itu bahkan lebih lama jika dibandingkan dengan umur Indonesia sendiri. Lantas, bagaimana cara kita menyikapi hal ini? Sebagai bangsa yang besar, geng, kita harus memiliki rasa percaya diri. Tak perlu kita minder akan kedatangan investor asing. Penting untuk dicatat bahwa spekulasi ini tidak memiliki dasar yang kuat. Kesalahan pada peta The Simpsons kemungkinan besar merupakan kelalaian atau ketidaktahuan semata dan tidak mencerminkan rencana atau prediksi yang konkret. Memang benar, Presiden Jokowi telah mengajak warga Singapura untuk tinggal dan berinvestasi di IKN. Dan pemerintah Indonesia juga menawarkan berbagai insentif untuk menarik investor. Namun hal ini tidak berarti bahwa Indonesia akan menyerahkan kedaulatan atas Kalimantan atau memberikan hak istimewa yang berlebihan kepada Singapura. Karena investasi di IKN, geng, terbuka untuk semua negara sahabat, termasuk Malaysia, Korea Selatan, Amerika, Jepang, bahkan Cina. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!